Halo Sobat Komsos, gimana pun Anda berada, bersama saya Suster Francisca FSGM dari Komunitas Santo Franciscus Mohon Bandar Rampung Dalam Sabda, Sahabat Berjiarah Orang Muda, edisi Minggu 14 November 2021 Hari ini merupakan hari Minggu Biasa ke-33, kita akan merenungkan Injil Markus bab 13 ayat 24-32 Dari bacaan Injil itu, ada ayat yang menarik loh, ayat 32 Tetapi, tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun tahu, malekat-malekat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapak saja Sobat Komsos, masih ingat peristiwa tanggal 12, bulan 12, tahun 2012, apa yang terjadi Ada berita viral, berita itu menyatakan bahwa dunia, kiamat, pada tanggal itu Lalu, apa yang terjadi, tidak terjadi apa-apa Nah, benar apa yang dikatakan kitab suci Tidak seorang pun tahu, hanya Bapak saja yang tahu Kehidupan ini ada dua dimensi waktu Yang pertama, dimensi vertikal Dan yang kedua, dimensi horizontal Artinya, kita hidup tidak hanya saat ini, di dunia ini Tetapi, ada hidup yang akan datang Maka, Yesus meminta kita untuk memiliki sikap berjaga-jaga Ini juga menyangkut tentang kematian lho Setiap orang akan mengalami kematian Waktunya, kita tidak pernah tahu Dan bagaimana cara kita meninggal nanti Kita tidak pernah tahu Lalu, apa yang harus kita lakukan Berbuatlah baik dan benar Tetapi, tidak gampang lho Karena hati kita cenderung berbuat dosa Berbuat jahat Kita sering hidup dalam kenikmatan Kedagingan Mencari enak, misalnya Nikmat duniawi dapat menimbulkan dosa Sesungguhnya, kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan dengan tulus Maka kita akan menikmati buah-buah roh Kita akan hidup dalam damai Sejahtera Suka cita Sabar Setia Lemah lembut Sejahtera Dan penguasaan diri Bila kita sering melatih diri Untuk melakukan kebaikan dan perbuatan kasih Kita akan terbentuk menjadi orang yang selalu siap Untuk nyambut kedatangan akhir jaman Selamat hari minggu Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati